Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, Sabtu 15 Juni 2024 Tidak Goyah Kutipan diambil dari Masmur 16 ayat 8 Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah Sobat Katolikana, melalui seruan Daud dalam Masmur ini Yang saya baca hari ini Ia mengekspresikan bahwa dengan terus memandang kepada Tuhan Dan menyadari kehadirannya yang selalu mendampingi Dia merasa aman dan tidak akan goyah atau tergoyahkan Ini adalah ungkapan iman yang mendalam Dan keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir untuk memberi dukungan dan pelindungan Ayat ini mengajarkan kepada saya Pentingnya memiliki fokus dan ketergantungan penuh pada Tuhan dalam segala situasi kehidupan Dimanapun ia berada dan apapun situasi yang dihadapi Satu hal yang saya dapat petik melalui tokoh Daud ini Adalah dalam segala situasi apapun Ia tidak pernah sekalipun kecewa kepada Tuhan Atas semua yang telah terjadi dalam hidupnya Dan meskipun betapa sulit perjalanan hidup yang dihadapinya Daud tetap bersuka cita Dan memiliki kerinduan hati untuk selalu menyenangkan hati Tuhan Dalam hal inilah yang membuat dia sanggup untuk bertahan dalam situasi Dan keadaan yang terjadi dalam hidupnya Tanpa goyah sedikitpun Bercermin dari perjalanan kehidupan Daud yang menjadi bahan permenungan saya hari ini Apakah diri saya mampu untuk menikuti kekeladanan Daud? Apakah saya mampu bertahan dalam menghadapi permasalahan? Tuhan, saya hanya manusia biasa Yang masih penuh dengan kelemahan dan dosa Itulah pertanyaan reflektif saya Sobat katolikana Yakni dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit Membuat diri saya menjadi putus asa dan menyerah Belum lagi selalu muncul perasaan khawatir yang selalu menghantui Yang sering muncul silih berganti Sehingga terbersih di pikiran Mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa seolah-olah engkau tidak peduli kepada saya? Sehingga membuat diri saya mengalihkan semuanya itu Ke hal-hal yang membuat saya semakin menjauh darimu Tuhan Pesan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita Untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini Dia yang akan memberikan kekuatan untuk kita Sehingga dapat lebih kuat untuk menjalannya Karena itu janganlah pernah berhenti dan tetap selalu percaya kepadanya Jangan pernah gentar hati dan ragu-ragu dalam menjalankan kebenaran Sebab Tuhan akan selalu ada bagi orang-orang yang percaya padanya Sobat Katolikana Marilah kita belajar Belajar dan belajar untuk mengarahkan hati kepada sang kehidupan sejati Sebagaimana apa yang diteladankan oleh Daud Untuk terus membawakan sukacita dalam hidup menggereja Kita akan menjadi terberkati olehnya Dengan hidup yang selalu mengandalkan Tuhan Karena dialah sumber kekuatan Sehingga kita pun laksana Daud tak akan takut dan cemas Karena nyanyian si Gembala ini Senantiasa bergema menjadi remah dalam langkah-langkah pergulatan hidup keseharian kita Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tak akan goyah Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang penuh kasih Kami masih mengharapkan bimbinganmu Untuk mau dan mampu berjalan bersamamu Meskipun begitu banyak liku-liku dalam dinamika Dalam kejarahan di alam panah ini Kami percaya dimanapun Dan dalam situasi apapun Engkau akan selalu hadir mendampingi kami Bersamamu kami tak akan goyah Kami berdoa Dengan segala kemuliaan namamu Dahulu sekarang dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tetes Embun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!